Halo semuanya selamat datang kembali di channel Om Andre dan kali ini kita akan membahas apa sih yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari All New Xenia tahun 2015 ini itu mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua dan buat teman-teman semua yang mau mencari mobil bekas teman-teman bisa follow Instagram Om Andre disana cukup banyak juga katalog-katalog ataupun daftar mobil bekas yang bisa Om Andre bantu oleh karena itu follow Instagram Om Andre dan juga subscribe channel ini agar mengetahui update terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre nah apa saja sih yang menjadi kelebihan All New Xenia tahun 2015 di tahun 2020 ini yang pertama harganya sekarang harga All New Xenia ini cukup terjangkau ya dia dijual dengan rentang harga di 80 sampai dengan 100 juta lebih dikit lah seperti itu tergantung kondisinya ini kebetulan kondisi eksteriornya kurang begitu bagus banyak penyokan tapi untuk mesin dan kaki-kaki ini masih oke punya nih kemudian selain harga yang sekarang sudah terjangkau mobil ini benar-benar proper untuk 7 orang penumpang bisa teman-teman lihat disini cukup luas sekali di bagian kabinnya nah ini jadi untuk sampai baris ketiga pun diisi oleh orang dewasa itu gak masalah ya untuk kondisinya ini nah kemudian yang menjadi kelebihan mobil ini konsumsi bahan bakarnya konsumsi bahan bakar mobil ini terbilang cukup irit dan tenaganya cukupan lah untuk keluar kota juga gak ada masalah kecuali kalau misalkan teman-teman mau benar-benar ngebut banget tapi kalau hanya sebatas untuk menyalip truk atau segala macem ini gak ada masalah untuk mencapai 100 km per jaman ini terbilang cukup cepat ya kemudian yang menjadi kelebihan mobil ini dari mesinnya dari mesinnya dan juga dari spare part-spare partnya yang juga sangat bandel nah kita coba buka mesin yang digunakan itu mesin 1300 cc tapi tenaganya cukupan selain cukupan juga spare part mobil ini sangat banyak sekali dan terbilang cukup murah bahkan sebenarnya kalau misalkan mobilnya sudah agak tua seperti ini kemudian teman-teman agak malas ke showroom resmi karena mungkin mahal teman-teman bisa ke bengkel-bengkel biasa dan banyak sekali bengkel-bengkel biasa yang bisa servis mobil ini ini kap mesinnya emang cukup kotor ya seperti ini tapi emang spare part-spare part mobil ini tuh sangat mudah sekali dicari karena ini mobil sejuta umat juga ya seperti itu nah selain itu durabilitinya ini kilometernya sudah mencapai 120 ribu ya tapi kaki-kaki kemudian engine mounting semuanya ini masih oke loh dipakai keluar kota gak ada bunyi jeduk-jeduk seperti itu bahkan suara mesinnya pun masih halus nah ini pita nyalakan AC di level 1 karena panas nah ini suara mesinnya masih cukup halus dan peredaman kabinnya emang sih tidak terlalu superior tapi oke lah ya dan ini ruang interiornya juga cukup oke meskipun gaya mengembudinya untuk saya yang tingginya 177 cm itu kurang begitu proper jadi misalkan kaki kita di setel pas tapi untuk setir tidak pas jadi menekuk gitu terlalu dekat gitu nah seperti inilah tampilan dari Onyusenia di bagian interiornya yang menjadi kekurangannya kita coba cek yang menjadi kekurangan mobil ini diantaranya kaki-kakinya terlalu empuk jadi untuk di tol kecepatan tinggi itu kurang begitu stabil ya kalau saya sih udah mencapai 100 aja itu udah limit ya ya soalnya udah itu apa udah takut kalau misalkan kita bermanuver jadi kalau kita benar-benar lurus ya 100 masih oke lah tapi kalau misalkan untuk manuver resiko untuk kelimbung mobil ini cukup besar karena kaki-kakinya empuk kemudian bodinya juga yang cukup tinggi seperti itu nah kemudian yang menjadi kekurangan mobil ini itu ya tenaga sih kita mau minta apa sih karena dengan budget segitu mobil yang bandel tenaganya emang cukupan ya seperti itu tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencari yang lebih bertenaga mungkin teman-teman bisa mencari mobil yang CC-nya lebih besar tapi lebih tua ya untuk usianya namun resikonya untuk spare partnya cukup mahal kalau misalkan dibandingkan dengan Xenia ini ya seperti itulah mungkin kelebihan dan kekurangan Xenia yang saya alamin mungkin teman-teman ada yang berpengalaman menggunakan Xenia bisa berbagi juga informasi di komentar oke terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman sampai bertemu di video selanjutnya